Dinas PUPR Kota Ambon Selesaikan Median Jalan Samratulangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Ambon meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon untuk dapat segera melakukan penataan median jalan yang baru selesai dibangun di sepanjang Jalan Samratulangi. Wendy Sausilawane, Kepala Seksi Koordinator Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kota Ambon secara langsung menyampaikan hal ini saat diwawancarai di kantor Dinas PUPR pada Jumat 22 Desember 2023. Ia menjelaskan bahwa median jalan yang baru diperbaiki ini perlu ditata ulang. Sausilawane menekankan bahwa penataan pohon dan taman di median jalan merupakan tanggung jawab DLHP. Ia mengingatkan DLHP untuk tidak menanam pohon yang dapat merusak median jalan seperti yang terjadi sebelumnya. Keberhasilan perbaikan median tidak hanya tergantung pada PUPR tetapi juga pada upaya DLHP dalam penataan yang tepat. Disinggung soal anggaran dalam perbaikan tersebut, Sausilawane menjelaskan Dinas PUPR Kota Ambon menyediakan anggaran sekitar 200 juta rupiah untuk memperbaiki median jalan di kawasan Jalan Samratulangi. Untuk selanjutnya, kata Sausilawane tugas DLHP untuk melakukan penataan median yang telah selesai dibangun dan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai harapan agar median tidak lagi mengalami kerusakan akibat akar pohon. Median yang berada di depan Ambon Plaza di Jalan Samratulangi itu merupakan program yang dilakukan oleh Dinas PUPR untuk membenahi seluruh kawasan itu karena memang median itu sudah mengalami kerusakan yang cukup banyak anggaran yang kami siapkan untuk pembangunan median itu itu kurang lebih sekitar 200 jutaan untuk benahi semua median itu sehingga kelihatannya dia kembali ke posisi yang peruntukannya sedangkan untuk pohon dan yang berhubungan dengan pohon yang ada di atas mediannya itu kita kembalikan ke dampak lingkungan hidup untuk nanti melakukan aktivitas yang penting kita sudah menyiapkan lahannya dan perasaan sarananya untuk pohon itu itu bisa dilakukan oleh dampak lingkungan hidup itu Selain itu, Sausilawane menegaskan kepada para pelaku usaha di kawasan tersebut untuk tidak membuang sampah dalam median jalan ia mengingatkan bahwa banyak pelaku usaha yang terbukti membuang sampah di lokasi tersebut sehingga perlu adanya kerjasama dalam menjaga kebersihan dan keindahan median jalan yang telah direnovasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!